Yo halo guys, welcome back to my kingdom Apa jadinya jika emak-emak yang jago masak, ngurus rumah, ngurus anak, terus tiba-tiba jadi pembunuh bayaran W.O.W. Wow Mimin gak mau banyak bacot di awal? Mending kita langsung aja let's go ke filmnya Film diawali dengan menampilkan seorang wanita yang bekerja untuk organisasi para pria yaitu The Firm Wanita itu bernama Sam Sam dibayar untuk membunuh musuh dari The Firm Dan film Gunpowder Milkshake pun dimulai Scene lalu berpindah menampilkan Sam yang makan di depan TV sambil menjahit tangannya yang terluka akibat berkelahian melawan banyak pria Sam kemudian mengangkat lepon dari Nathan yang merupakan salah satu anggota The Firm Sam diperintahkan untuk pergi ke restoran Setelah berada di restoran, Sam teringat pada masa 15 tahun yang lalu Saat itu Sam kecil sedang menunggu ibunya di restoran tersebut Sam menunggu selama 3 jam dan barulah ibunya datang Ibu Sam bernama Scarlett yang merupakan pembunuh bayaran Sam merasa kesal pada ibunya lalu ia memberikan buku yang berisi senjata Scarlett berkata bahwa ia akan pergi untuk bersembunyi Sam ingin ikut bersama ibunya namun Scarlett menolak dengan alasan bahwa keadaan akan sangat berbahaya baginya Scarlett akan menitipkan Sam kepada Nathan Namun Sam menolak Ia memilih untuk tinggal bersama teman Scarlett yang bernama Anna May di perpustakaan Scarlett pun meyakinkan Sam bahwa tinggal bersama Nathan akan jauh lebih aman Sam pun mengerti lalu mereka berdua kemudian meminum milkshake dari gelas yang sama Scarlett keluar sebentar lalu masuklah seorang pria yang duduk di kursinya sambil menatap Sam Sam menatap balik pria itu lalu pria itu mengelurkan pisaunya kemudian ia goreskan ke wajah Sam Tak lama kemudian datanglah Scarlett yang menyuruh Sam untuk menutup matanya Sam pun menurut dan ia hanya mendengar suara tembakan Setelah perkelahian selesai Sam membuka matanya dan tak menemukan Scarlett lagi di sana Sam pun berlari mendekati mobil Scarlett namun tubuhnya ditahan oleh Nathan scene berpindah pada masa kini yang menampilkan Nathan yang datang menemui Sam untuk memberinya misi baru yaitu menangkap seorang akuntan yang mencuri uang dari the firm Nathan kemudian beranjak pergi lalu berkata bahwa ia akan mengirimkan alamat akuntan tersebut melalui SMS Di sisi lain terdapat seorang pria yang bernama Jim yang mendapati keadaan anak kandungnya yang meninggal akibat serangan dari Sam Jim memberitakan anak buahnya untuk membawa kepala orang yang membunuh anaknya Scene lalu berpindah pada Sam yang pergi ke perpustakaan misterius yang isinya bukan buku melainkan senjata Sam ingin menukarkan senjatanya dengan yang baru kepada seorang wanita bernama Madeleine Madeleine melepas kacamatanya dan ia tampak familiar dengan wajah Sam Ia mengajak Sam masuk ke ruangan rahasia lalu bertemu dengan Aname yang merupakan teman lama ibunya Wanita lainnya kemudian muncul, ia adalah Florencia Sam diperintahkan untuk berbalik dan melepaskan topinya Sam kemudian memperkenalkan dirinya kepada tiga wanita itu dan mereka pun tersenyum Sam dipeluk oleh Madeleine dan mereka membuka tas berisi senjata milik Sam Lalu memberikannya beberapa buku yang berisi pistol dengan berbagai tipe Sam membuka ponselnya yang menunjukkan pesan dari Nathan tentang alamat target yang harus ia bantai Sam pun pergi ke sebuah hotel lalu diam-diam masuk ke ruang kamar target Sam melihat lembaran hasil curian lalu tiba-tiba suara telepon berbunyi Kemudian keluarlah seorang pria dari kamar mandi Sam mengarahkan pistolnya ke arah pria tersebut Ia memohon agar Sam tidak menghancurkan ponselnya Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka sehingga Sam terpaksa menembaknya Pria itu terduduk lalu mengangkat telepon yang berasal dari seseorang yang menculik anak perempuannya Ia diancam bahwa anaknya akan dipenggal jika dalam waktu 60 menit tidak membawa uang ke arena bowling gutterball Pria itu pun memohon bantuan Sam namun Sam berusaha untuk tak memperdulikannya Sam yang sudah keluar dari ruangan tiba-tiba berubah pikiran Ia teringat pada masa di saat ibunya meninggalkan dirinya sendirian Maka Sam tak ingin kejadian itu terulang kepada anak perempuan lainnya Sam terpaksa membantu pria tersebut lalu membawanya ke rumah sakit untuk segera disembuhkan oleh dokter bernama Ricky Sam meminta dokter Ricky untuk menyembuhkan pria tersebut hanya dalam 15 menit Namun permintaannya itu mustahil untuk dilakukan Sam pun terpaksa mengubah rencananya Ia pergi lalu menghubungi Nathan untuk menjelaskan bahwa ia harus menggunakan uang hasil curian itu Untuk menyelamatkan seorang anak perempuan Nathan tentunya tak setuju pada rencana Sam Ia berkata bahwa rencana itu sangat meresiko dan jika itu gagal Maka pembunuhan besar-besaran tidak bisa terelakkan Namun keputusan Sam sudah bulat Ia tak bisa membiarkan seorang gadis kecil menjadi korban para penjahat Lalu Sam pun mematikan telepon dari Nathan Nathan kemudian memerintahkan ketiga anak buahnya untuk membujuk Sam Agar mau menghentikan rencananya Nathan berpesan agar ketiga orang itu tidak berkelahi dengan Sam Setelah itu masuklah sekretaris Nathan yang memberitahukan bahwa anak dari Jimmy Callister dibunuh oleh Sam dan itu adalah masalah besar bagi the firm Di sisi lain Sam baru saja sampai di arena bowling Ia menelpon si penculik yang mengawasinya dari kamera CCTV Sam mengaku sebagai asisten yang bertugas melakukan pembayaran Ia kemudian diperintahkan untuk memasukkan senjata dan telepon ke locker Sam juga disuruh menggunakan baju yang sudah disiapkan lalu membanting pintu locker hingga tertutup Setelah itu Sam masih harus pergi ke Westfield Mall yang ada di seberang jalan hanya dalam waktu 10 menit Sam yang ingin pergi tiba-tiba dihalangi oleh anak buah Nathan Ia pun terpaksa berkelahi dengan mereka yang berusaha mengambil koper berisi uang Sam mengambil bola bowling lalu melemparkannya ke kepala seorang pria Ia berlari secepat mungkin lalu pergi melewati Mall Usang Setelah masuk ke lantai dasar Sam disambut oleh para penculik bertopeng bersama dengan anak perempuan yang bernama Emily Penculik itu memberitakan untuk meletakkan koper ke kereta belanja lalu mendorongnya secara bersamaan Setelah berhasil menyelamatkan Emily Sam mengejar para penculik untuk mengambil balik koper tersebut Di dalam mobil para penculik ternyata satu dari mereka berhianat Ia menembak temannya sendiri lalu keluar dengan membawa koper Sam pun hanya terdiam melihat perkelahian antara mereka Kemudian seorang penculik mengeluarkan bom yang meledak bersamaan dengan hancurnya uang di dalam koper Saat Sam mendekati koper seorang penculik yang masih hidup menembak lengan Sam Lalu dibalas oleh Sam dengan menusuk perutnya hingga tewas Scene pun berpindah menampilkan Sam yang membawa Emily ke rumah sakit Sam membawa Emily melihat ayahnya yang sudah meninggal berlumuran darah Di sisi lain ketiga anak buah Nathan ternyata berada di rumah sakit yang sama Mereka melapor kepada Nathan bahwa mereka tidak berhasil membujuk Sam Dr. Ricky menawarkan diri untuk membalaskan dendam ketiga pria itu kepada Sam Ia menunjukkan suntikan yang bisa menyebabkan korban mengalami lumpuh tangan Dr. Ricky meminta bayaran lalu ia pun mendatangi Sam yang sedang merawat luka di lengan Saat Dr. Ricky ingin membantu Sam menolaknya Namun Dr. Ricky memaksa sehingga Sam pun marah lalu membenturkan kepalanya Sam ingin menembak Dr. Ricky namun tiba-tiba tangannya tak bisa digerakkan akibat suntikan dari Dr. Ricky Sam meminta bantuan Emily yaitu mengambil pisau dan juga plaster lalu menempelkannya pada tangan Sam Di tangan yang satu juga ditempelkan senjata Lalu terdengarlah suara ketiga orang pria yang dikenal oleh Sam Sam menghela nafas lega karena awalnya ia mengira bahwa ada orang berbahaya yang mengincarnya Namun ternyata hanya tiga pria biasa Sam pun keluar menggunakan kursi beroda yang didorong oleh Emily Ia mengalami kesulitan dalam menembak karena tangannya yang lumpuh Walaupun begitu ia berhasil menyingkirkan dua orang pria Ia kemudian mendorong patung berbentuk gigi yang sangat berat Kemudian jatuh menimpa kepala si ketua penjahat Sam lalu memanggil Emily dan memintainya untuk mengangkat telepon dari Nathan Nathan memberitakan Sam untuk mengembalikan sebagian uang Lalu Sam berkata bahwa ia tak bisa karena uang itu sudah hancur akibat ledakan Nathan kini tak bisa melindungi Sam Bukan hanya karena uang itu hilang tetapi juga karena Sam sudah membunuh orang yang salah Yaitu putra Jim Sam pun kecewa lalu Nathan mematikan telepon Di sisi lain Nathan menghubungi Jim lalu berkata bahwa ia menyerahkan Sam untuk dibunuh Nathan mengorbankan nyawa Sam demi menghindari pertarungan antara organisasi mereka Sam lalu berpindah pada Emily yang membacakan pesan terakhir dari Nathan Yang memberikan alamat sebagai tempat untuk bersembunyi Mereka berdua kemudian pergi menaiki lift dan bertemu dengan dokter Ricky Sam ingin membunuh dokter itu namun Emily menghentikannya Mereka keluar dari rumah sakit lalu Emily bertanya apakah Sam adalah pembunuh Sam awalnya terdiam lalu ia berkata bahwa dirinya hanya akan membunuh orang jika diperintahkan oleh The Firm Sam bertanya balik apakah Emily memiliki keluarga Lalu Emily menjawab bahwa ia sama sekali tak memiliki keluarga selain ayahnya dan kini ia adalah yatim piatu Sam pun terpaksa membawa Emily dalam misi menyelamatkan diri dan ia melatih Emily untuk bisa mengendarai mobil Ketika mereka akan keluar dari area parkir tiba-tiba mobil lain datang lalu menembak ke arah mereka Sam menyuruh Emily untuk tenang karena kaca mobil mereka anti peluru lalu perlahan mundur Emily dan Sam bersembunyi diantara dua mobil lain Saat musuh melewati mobil mereka tanpa sengaja Emily menekan tombol klatson sehingga persembunyian mereka ketahuan Sam pun menyuruh Emily untuk tutup mata sambil tetap memegang setir Sedangkan dirinya menancap gas lalu menabrak dua mobil musuh di depannya Para musuh pun tewas bahkan ada yang kepalanya terlepas Hanya menyisakan satu pengemudi yang berusaha mengejar Sam dan juga Emily Scene kembali berpindah pada Emily dan juga Sam yang pergi ke alamat yang diberikan oleh Nathan Tanpa ia sadari seorang musuh mengikuti dari belakang lalu memberitahukan bosnya Emily menekan bel rumah lalu tiba-tiba sebuah pistol diarahkan tepat ke leher Sam yang ternyata adalah ula ibunya sendiri Scarlett Scarlett menyembuhkan tangan Sam yang mengalami kelumpuhan Mereka berdua kemudian melepas rindu dengan menanyakan kabar masing-masing Emily kemudian berkata bahwa ada orang di luar Sehingga mereka pun bersiap menaiki lift lalu satu pintu terbuka menampilkan banyak pria yang merupakan musuh mereka Sam melempar sesuatu lalu menutup pintu lift Para pria itu tak menyerah dan mereka beralih dengan menaiki tangga Di sisi lain Scarlett mengajak mereka masuk ke jalan rahasia lalu mengendap-endap menuju jalan keluar Ia menghancurkan jeruji yang mengalangi jalan kemudian masuk ke pintu lain yang mengarah ke dapur restoran Sedangkan para pria menemukan jalan rahasia tersebut lalu mengejar mereka Scarlett dan anaknya berhasil keluar dari tempat itu dan satu-satunya jalan terakhir adalah masuk ke dalam perpustakaan milik Anna May Sam memaksa ibunya untuk masuk ke sana Setelah masuk ke dalam perpustakaan Anna May menyambut mereka dengan membawa senjata Ia melakukan interogasi Scarlett yang selama ini menghilang lalu Florencia menghentikan percakapan mereka Dengan berkata bahwa ada orang di luar sana Mereka kemudian pergi menuju ruang bawah tanah sedangkan Sam memilih untuk melawan mereka dan menyelesaikan kekacauan yang ia ciptakan Sam menyuruh Scarlett untuk membawa Emily pergi namun Emily malah kembali lalu memeluk Sam dari belakang Emily berkata bahwa dirinya ingin bertarung bersama Sam lalu Sam mengaku pada Emily bahwa dirinya lah yang sudah membunuh ayah Emily Ia pun menangis lalu pergi bersama Scarlett Sam berdiri menyuruh Florencia untuk menyiapkan senjata Sam mencari senjatanya sendiri karena lawan yang berhasil membuka pintu Ia membuka buku lalu menemukan pisau yang ia pilih sebagai senjata Di sisi lain Florencia memberikan senjata lengkap khusus untuk Scarlett Scene lalu berpindah pada Sam yang mulai menyerang satu persatu musuhnya Namun ia mengalami kesulitan saat jumlah musuh bertambah Untungnya Scarlett datang dengan melompat lalu mengelurkan tangannya kepada Sam Mereka berdua bekerja sama lalu mengumpulkan buku-buku kemudian segera bersembunyi di balik meja Di sisi lain Anna May dan yang lainnya memasukkan peralatan ke dalam mobil van Florencia kemudian melihat rekaman CCTV yang menunjukkan banyaknya orang datang ke perpustakaan mereka Ia pun mengajak Anna May untuk pergi bertarung bersama Sam dan juga Scarlett Sedangkan Madeleine tetap tinggal bersama Emily untuk menyiapkan segala keperluan mereka Sam dan Scarlett lebih dulu menembak lawan Kemudian barulah Anna May dan Florencia datang menembak lalu melempar bom asap Mereka berpencar sedangkan lawan menemukan jalan menuju ruang rahasia Dimana Madeleine dan Emily bersembunyi Madeleine memberikan headphone kepada Emily Lalu keluar dari atap van menembak seluruh lawan yang masuk ruangan Pertarungan pun berlangsung sangat sengit Baik Sam maupun Anna May dan para wanita lainnya Sama-sama berusaha keras menyingkirkan musuh Madeleine mendapat satu tembakan mengenai dadanya Ia kemudian turun lalu keluar dari mobil Madeleine menghadapi seorang pria berambut gondrong Yang pistolnya kini sudah habis peluru Sehingga mereka pun bertarung dengan hanya menggunakan tangan kosong Scene lalu berpindah pada seorang pria yang baru saja datang Lalu melawan Sam dengan menggunakan kapak Scarlet melompat lalu menembak leher pria itu Sedangkan Anna May juga melawan pria lainnya Lalu mematakan gigi pria itu dengan menggunakan kapak Saat lawan hendak membunuh Sam dengan menggunakan kapak Scarlet datang lalu menancapkan pisau tepat di lehernya Sam kemudian mengambil alih kapak tersebut Lalu memotong kepala pria itu Pria lain yang masih hidup berusaha untuk menembak Sam dan juga Scarlet Namun usahanya gagal karena Florencia yang mengikatnya dengan rantai Lalu melompat sehingga ia pun tergantung dan meninggal karena tercekik Setelah itu mereka pun berlari menemui Madeleine Yang terduduk tak berdaya dengan darah keluar dari hidungnya Madeleine berkata bahwa ia gagal menjaga Emily Karena lawan berhasil menculiknya Sam membawa mobil mereka ke suatu tempat terpencil Yang dikelilingi hutan Mereka kemudian mengubur Madeleine di dekat danau Scarlet berpegangan tangan dengan Ana May Lalu Sam menerima telepon dari seseorang yang menculik Emily Sam membuat kesepakatan yaitu menyerahkan dirinya Demi menyelamatkan Emily Saat Sam ingin pergi Scarlet menahannya tetapi Sam bersikeras untuk tetap pergi ke restoran Sesampainya di restoran Sam menyapa Emily yang duduk bersama tiga orang pria Ia kemudian berhadapan dengan Jim Jim menceritakan kisah tentang putra kesayangannya yang meninggal akibat ulas Sam Ia berkata bahwa Sam harus membayar harga yang sama yaitu dengan membunuh Sam di hadapan Emily Sam mengucapkan permintaan maaf tapi Jim tidak menerimanya Kemudian muncullah pelayan yang menanyakan pesanan Jim berkata bahwa mereka tak ingin memesan makanan Namun ternyata pelayan itu adalah Scarlet yang datang dengan membawa senapan Sam menoleh melihat wanita lainnya yaitu Florencia dan juga Ana May yang juga ikut bersama ibunya Scarlet menyuruh Sam untuk membawa Emily keluar sebelum pertarungan terjadi Ia pun menurut lalu berjalan hati-hati melewati para musuh Setelah Sam dan Emily keluar barulah Jim mengeluarkan pisau Namun Scarlet lebih dulu menembak Florencia dan Ana May ikut ambil bagian dalam perkelahian Florencia menembak seorang pria yang ingin melarikan diri Setelah itu misi pun selesai Scene kemudian berpindah dimana menampilkan Sam yang tidur tiba-tiba terbangun Karena kedatangan Emily yang membawa pistol lalu menembaknya Namun ternyata itu hanya mimpi Sam kemudian berjalan ke halaman rumah lalu duduk di sebelah Emily Sam meminta maaf pada Emily dan untungnya Emily mengerti bahwa sebenarnya Sam hanya menjalankan perintah Sam menceritakan sekelompok pria bernama The Firm yang memberikannya tugas ini Mereka membuat aturan kemudian mengubahnya jika aturan itu tidak sesuai dengan kebutuhan Sam bersumpah bahwa The Firm tidak akan lolos dari serangannya Scene lalu berpindah menampilkan Nathan yang menerima tamu kecil yaitu Emily Nathan memaksa mengambil buku yang dipegang oleh Emily Ia sudah mengetahui bahwa Emily adalah suruhan Sam Kertas kemudian keluar dari tengah buku yang bertuliskan perintah agar Nathan melihat ke arah hatinya Nathan tertawa lalu tersadar bahwa ada laser merah yang ditujukan di dadanya Emily mengangkat telepon dari Sam lalu terdengarlah suara Sam yang berpesan pada Nathan Agar berhenti mengejar dan mengurus urusan pribadinya Sam menyuruh Nathan untuk menutup mata dan berhitung 1-10 Namun hingga hitungan terakhir Sam tak menembak Nathan Melainkan menghilang bersama dengan Emily Scene kemudian menampilkan para wanita yang mengendarai mobil van Dan menuju suatu anta-beranta menjauhi hirup pikuk perkotaan demi mendapatkan kenyamanan Dan film Gunpowder Milkshake pun selesai Gimana guys film emak-emak kita kali ini keren gak tuh Tiba-tiba emak-emak berubah jadi John Wick Silahkan kalian komen di bawah ya Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya Dan belas kasihan bukanlah simpati Itu adalah komitmen untuk bertanggung jawab atas penderitaan orang lain Dadah